Ketika seorang pejabat di Pusat Militer Nasional Indonesia menelpon tadi pagi, ini kesempatan untuk mengajakkan suah pertanyaan dari Bosman kepadanya. Apakah perang di Ukraina dimonitor dari jam ke jam? Di war room, apakah ada kamera satelit yang bisa kita monitor gerakan militer di perang Ukraina? Jawabannya, iya dan ada. Yang Bosman pun langsung berkomentar, coba fokuskan kamera ke sisi barat Ukraina di perbatasan Polandia dan coba lihat gerakan tentara yang kira-kira ada sekitar 30 ribuan sedang mau ngedrill latihan perang simulasi di Norwegia. Semuanya tentara yang hadir di Norwegia dan Polandia adalah tentara anggota negara-negara NATO. Satu lagi, coba awasi terus gerakan militer di selatan di tiga kota pelabuhan Ukraina. Di sisi Polandia dan Norwegia sepertinya, NATO serius menyiapkan ground troop-nya. Dan untuk itu kita lanjut membaca taktik perang Rusia yang bergeser setelah dalam satu minggu, rencana A tidak berjalan dan sekarang menjalankan rencana B, C, dan mungkin sampai Z. Hal ini menjadi lebih menarik walau bengis, namun itulah kenyataan perang. Menurut ahli taktik perang modern, pasukan pendukung logistik Rusia di awal perang tidak fleksibel dan kekurangan perlengkapan yang membuat pasukan tempur jadi kekurangan logistik untuk melakukan pekerjaan mereka. Secara kekuatan dalam negeri Rusia, militer Rusia memiliki kemampuan mobilisasi domestik yang luar biasa. Faktanya, dengan sekitar 30 ribu personel mereka bertugas di pasukan distribusi logistik Rusia yang tugasnya meliputi pertahanan penggunaan dan pembangunan infrastruktur militer, mereka bisa memobilisasi semua ini untuk perang Ukraina. Kekuatan Rusia sangat besar jika dibandingkan dengan negara lain, misalnya negara besar Tiongkok saja, yang lebih banyak infrastruktur komersial bisnis dan kebutuhan masyarakat infrastrukturnya tetap lebih besar Rusia. Namun keuntungan domestik Rusia ini tergantung pada rel. Secara bersamaan mewakili kelemahan ketika konflik terjadi di luar negara Rusia. Saat perang jarak jauh, kemampuan logistik militer Rusia masih dipertanyakan. Dalam invasi Rusia ke Ukraina kali ini, rel kereta api canggih utama sebagai pengangkut logistik yang digunakan berada di Belarus dan di Rusia. Jadi, untuk pasukan lebih lanjut ke Ukraina harus menggunakan truk. Ternyata Rusia tidak cukup truk. Disinilah bottleneck pertama dari logistik Rusia. Dari kereta api yang datang, banyak pindah ke truk. Kendaraannya kurang. Kita lanjut perubahan strategi yang menjitu oleh Rusia kemudian. Inilah dinamisnya perang. Pada angkatan bersenjata Rusia, unit organisasi terbesar dari pasukan darat mereka biasanya didukung oleh satu brigade dukungan material teknis pada dasarnya. Pasukan pendukung logistik mereka, masing-masing brigade ini terdiri dari seribu personil yang mengoperasikan 408 kendaraan pengangkut yang mampu mengangkut 1.870 ton kargo. Ini ternyata agak belum memadai pada saat awal peperangan Ukraina. Menurut pensiunan letnan Kolonel Alek Versinin, pakar permodelan dan simulasi konflik militer pasukan Rusia di bawah konfigurasi mereka saat ini, tentara darat Rusia sama sekali tidak mampu mendukung pertempuran lebih dari 90 mil atau 145 km dari tempat pembuangan pasokan logistik. Dalam hal ini, rel kereta api. Didasarkan pada kecepatan transportasi rata-rata 45 mil atau 70 km perharinya, inilah yang membuat dalam satu minggu awal invasi, pasukan Rusia gagal mencapai Kiev karena lambatnya dukungan logistik. Selagi memperbaiki sistem logistik, Rusia merubah taktiknya sekarang dengan memperbanyak tembakan menggunakan ultrari roket. Ini bukan roket penembak RPG tentunya yang digendong di pundang. Ini peluncur roket besar di atas truk atau di atas tank yang memerlukan pasukan pendukung logistik juga. Selain makanan, amunisi, dan bahan bakar, karena setiap roket memerlukan truk khusus untuk diangkut ke peluncur. Ini yang difokuskan oleh Rusia sekarang. Rusia kemudian menambah strateginya, yaitu Bumi Hangus ala Alepo Surya. Strategi Bumi Hangus, serangan bertubi-tubi ke kota strategis agar menimbulkan efek trauma dan Zelensky menyerah, agaknya mulai menunjukkan efek positif bagi Rusia. Salah satunya, mengakibatkan eksodus besar-besaran ke arah barat warga Ukraina. Masih sekitar fakta lapangan menunjukkan bahwa ketika pasukan Rusia menyerang, seharusnya pasukan Rusia dapat beroperasi secara mandiri tanpa dukungan logistik selama sekitar 3 atau 5 hari. Namun faktanya sekarang ternyata tidak lebih dari 2 hari sudah berantakan dan ditarik ke garis pertahanan. Di sisi Ukraina, pasukan pangan didapat dengan bantuan masyarakat dan banker pangan yang sudah disiapkan jauh-jauh hari di ribuan titik pertahanan di seluruh Ukraina. Karena itu pasukan Rusia menggunakan pasukan Chechen, Chechnya. Selain mengawasi penduduk, tugas berikutnya adalah mencari tahu di mana letak banker pangan dan amunisi Ukraina. Rusia juga merubah strategi pasukan darat sekarang. Beroperasinya hanya di mana pasukan tempur meminta pasukan disediakan cepat sesuai kebutuhan dengan hit and run supply logistik. Menjadi tidak terbaca oleh pasukan Ukraina. Nah, jadi Rusia saat ini pasukan darat yang diutamakan adalah logistik yang harus disediakan dan dilindungi terlebih dahulu baru serangan militer dilakukan setelahnya. Untuk itu, Ukraina juga tahu satu-satunya faktor yang dapat mengatasi masalah logistik ini adalah waktu. Makanya Ukraina bertahan total selama mungkin agar Rusia kehabisan cadangan pangan, amunisi, dan logistiknya. Karena kalau Rusia tidak merubah strategi logistiknya, militer Rusia diduga tidak memiliki kemampuan untuk perang lebih panjang dari dua bulan. Sungguh, apa yang telah dilakukan pada hari-hari awal invasi Rusia ke Ukraina menentukan titik lemah kekuatan militer Rusia atau mungkin menunjukkan bahwa titik lemah militer Soviet masih ada di tentara Rusia. Yang jelas di lapangan setiap saat bergeser, dianalisa, tidak ada rumus pasti. Rusia sangat dinamis melakukan perubahan. Dari kacamata pengamat militer pro-barat dan media barat yang mempromosikan NATO dan Amerika menyatakan, kemampuan logistik NATO dan sekutu bisa dibilang merupakan salah satu keunggulan strategis utama dari militer barat, terutama Amerika, yang jaringan global pangkalan militer serta kemampuan pengangkut laut dan udaranya besar untuk bisa menyiapkan logistik dimanapun di bumi ini. Dan ini kita tunggu buktinya. Kalau NATO benar memiliki kemampuan itu, mengapa sampai saat ini belum berani bergerak juga? Rusia tahu, sangat tahu, NATO tidak mampu. Bukan seperti yang analis katakan tersebut. Apa yang Rusia lakukan sekarang? Strategi Rusia bertambah lagi sekarang adalah dengan menyetop jalur laut di Laut Hitam, memutus kota pelabuhan Mariupol dan sebentar lagi kota pelabuhan Odessa agar Kiev lapar dan menyerah. Kemudian Rusia memecah pasukan kecil-kecil mencari logistik pasukan Ukraina yang ternyata strategi ini mulai menunjukkan hasil. Ketika posisi diketahui, roket meluncur ke titik-titik yang menjadi lokasi penyimpanan dan diledakkan. Intinya, pasukan Rusia sudah semakin mendekati Kiev. Sudah 3,4 juta warga Ukraina mengungsi ke luar negeri yang terbanyak di Polandia yang sudah menampung 2 juta pengungsi lebih. Dalam perjalanan mereka yang bergerak pindah, sudah lebih 8 juta warga yang dalam 3 minggu ke depan bisa 7 juta warga Ukraina ke luar negara mereka bermigrasi. Negara sekitar sudah mulai gerah. Ada 10 ribu pasukan NATO di sekitaran perbatasan dengan wilayah pengungsian dan terus bertambah. Ditambah banyak negara dunia yang saat ini terkesan melawan hegemoni. Salah satunya, India. India membeli minyak Rusia sekarang. Kalau Indonesia, bagaimana sih strateginya?